Berikada Al-Qasam, sayap militer Hamas memberikan serangan kilat guna menghancurkan kendaraan militer milik Israel. Dari video yang dirilis Al-Qasam pada Kamis 2 November, terlihat puluhan mortir dilesatkan dengan cepat. Hal itu tampak dari unggahan telegram resmi dari Brigade Al-Qasam. Dalam video berdurasi 47 detik itu, memperlihatkan pasukan Al-Qasam menembakkan mortir dari berbagai tempat. Mulai dari sebuah tenda pasukan Hamas hingga di sebuah kem di tengah hutan. Dari video, memperlihatkan dua pasukan itu melesatkan mortir dengan cepat. Berdasarkan keterangan video tersebut, dijelaskan bahwa serangan itu diluncurkan untuk menghancurkan kendaraan musuh. Dikabarkan bahwa kendaraan Israel telah menembus beberapa wilayah di jalur Gaza. Diketahui sebelumnya, Al-Qasam juga sempat merilis sebuah video yang perlihatkan pasukan yang menyergap tank Israel. Al-Qasam menyergap pasukan Israel di sebelah timur lingkungan Al-Zeytun di jalur Gaza melalui sebuah terowongan. Dalam video, berdurasi 2 menit itu memperlihatkan Al-Qasam muncul. Dari terowongan yang dipersenyotai dengan Al-Yasin 105, sebuah RPG anti-tank tandem. Dimana senjata itu terbukti sangat efektif melawan tank canggih dan kendaraan tempur infanteri milik Israel.